Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara itu menurut penjelasan dari Direktur RS Ramela Dr. Melva Desinta Natalia Sirait Aksi pemalangan tersebut terkait ketidakpuasan para pekerja Yang mempertanyakan pemotongan gaji mereka Pembayaran gaji sesuai dengan absensi Dan itu ada dalam rekapan check lock fingerprint Nah kalau mereka tadi sampaikan bahwa mereka hanya bertanya Kemana sisa uang yang dipotong oleh Direktur Sisa uang ada dikembalikan ke negara Dan saya akan tetap selama saya memimpin akan tetap melakukan pendisiplenan Bahwa setiap orang dibayar berdasarkan kinerjanya Baik ASN maupun tenaga kontrak Dan itu sudah ada dalam perjanjian kerjasama Pada saat saya baru masuk menjadi Direktur di tempat ini Yang sebelumnya itu belum ada Demikian Melva menegaskan Aksi pemalangan tersebut bisa saja mengancam keselamatan masyarakat lain Yang membutuhkan pelayanan gawat darurat Dan sesuai peraturan pemerintah maupun permenkes Maka bisa jadi tindak pidana Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, Pengabarkan Terima kasih telah menonton!